Hai berada dengan gue Riongo disini kali ini gue akan ngasih tahu bagaimana cara membuat aspek rasio 21-9 so intro dulu ya kita tahu kan HP tahun 2019 tuh kan sudah nggak ada poninya tinggal kayak gini doang dengan kamera doang dan itu kan sudah berbeda aspek rasionya sekarang tuh memakai 21-9 dan kali ini gue akan setel bagaimana cara membuatnya Oke kita langsung ke tutorial kita langsung ke tutorial saja let's go ya sekarang gue udah masuk ke dalam Adobe Premiere kita pencet CTRL plus n untuk membuat new sequence ya di sini gue pakai 1080p 30fps dan jangan pilih Oke dulu kita pilih setting yang frame size-nya gilin aja dan yang horizontalnya kita ganti di sini gua mengganti nanti antara 822 atau enggak 823 itu doang nih kan beda kan ikan yang sequence awal kan kayak gini nih dan 0 atau enggak video gue yang ini gua ubah deh sequence ya klik ke sequence sequence setting kan tinggal kalian ubah yang horizontal ya 822 kita Oke berubah kan udah gitu doang sih gampang tinggal merubah sequence doang sequence awalnya kayak gini ikan masih sequence 16 banding 9 kalau yang ini 21 banding 9 jadi lu pas nonton YouTube udah nggak ada kata kepotong jadi sesuai dengan layar lu tapi kalau pakai yang HP 16 banding 9 ada black bar nya di atas kayak HP HP Xiaomi 4A Xiaomi 5A yang masih deponinya tuh masih ada black bar ya ya fungsi aspek rasio 21 banding 9 tuh jadi mengubah lu saat menonton YouTube jadi kayak gini nih di lu pas nonton YouTube lu enggak pakai zoom lagi no ya kan nggak jadi zoom lagi bukan kalau nonton yang video resolusi yang biasa tuh jalan kayak gini nih nih udah gua ngapasih ya maaf Nah ini kan masih bisa di-zoom kan dan kalau yang 21 banding 9 tuh tidak bisa di-zoom lagi tuh sesuai dengan layar HP lu oke ya sekian dulu untuk tutorial hari ini gua Riongoro time for watching and see you again